Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah atas limpahan ikmat dan karunianya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu ini insya Allah untuk kali pertama ya di Halakoh ini ngaji bareng ya saya meneruskan ya mungkin bukan menggantikan meneruskan Ustazah Busmira ya yang sebelumnya beliau mungkin ada kegiatan lain ya yang bentrok gitu ya nanti ini diskusi bersama saja saling berbagi ya insya Allah semoga Allah tetapkan iman dan islam yang ada pada diri kita hingga akhir hayat dan semoga Allah jaga sehat dan waktu luang kita sehingga bisa selalu bermanfaat dan penuh keberkahan amin salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda Rasulullah salallahu alaihi wassalam juga bagi keluarga dan sahabat beliau semoga kita Allah takdirkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau kelakil yang lahir amin Allah baik sebelum kita mulai ngaji bareng pada malam hari ini kita awali ya dengan bersama-sama membaca surah tulfatiha Allah hadhiniyah walikuliniyatin salihah bibarukati umil quran al-fatiha a'udhu bin lillahi minash shayibbaun irrohim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim way viviamo wa ilrahim allahuma la sahla illa maja'atahu sahla wa'antataji' alul azna iza shicta sahla Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wa rizukna ilman tanfa'una Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa'udhu bikin ilmin la yanfa'a Allahumma faqihna fitin wa'alimna at-ta'wil Rabbin idni ilma wa rizukni fahma Amin Allahumma amin Baik, hari ini kita di surah Al-Qalam ya Ya Ustazah Al-Qalam ayat 21-25 Satu orang baca satu ayat Satu ayat, satu dua ayat Tergantung orang, tergantung waktunya Ustazah Ini jadi saya baca dulu gitu ya? Ya, kita Ustazahah baca terus Kita baca sama itu gantian Satu satu gitu ya 21-25 A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Baca bareng-bareng Ustazah Saya baca dulu mungkin gitu ya Nanti Iya Ustazah Ustazah dulu yang baca Ya, saya baca keseluruhan mungkin ya 21-25 Baru nanti Satu-satu Baca Mungkin per ayat gitu ya Satu ayat, satu ayat ya Iya Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Fatanadaw musbihayin Anildu ala harthikum in kuntum sari meen Fanta laquwahum yatakhafatun Alla yadakulannaha liyawma alaikum miskin Wa ghadau ala ardin qadirin Sadaqallahul azim Ini kita bedah dulu gitu ya Uftisina Tajwidnya ya Iya Baik Kita mulai dari ayat 21 Fatanadaw Ini ada Nun Yang diikuti oleh Alif Ya berarti ini bacaan Matobi'i ya Kita baca dua harokat Kemudian Dau ini bacaan Lin Lin artinya Mudah Jadi kita baca Mudah Dau Mengalir gitu ya Fatanadaw Kemudian Alif dengan tanda Sifat mustadir di atas Ini berarti Alifnya tidak dibaca Langsung Ke huruf berikutnya Musbihayin Soh hati-hati Soh huruf Yang memiliki sifat Sofir Kemudian Lalu ada hamesnya juga ya Jadi Berikan waktu untuk mengalir Suara dan nafasnya Pada huruf Soh Kemudian Hien Matobi'i bertemu dengan huruf Yang kita sukunkan karena Wakaf Kita baca dua Atau empat Atau enam harokat Kemudian Ayat 22 Setelah huruf Nun Ada Alif Atau Hamzah Wasol Yang mungkin kalau di Mus'haf Usmani ya Atau yang Standar internasional itu Ada tanda kepala Sotnya di atas Tapi kalau di depak Mungkin tidak ada ya Nah ini Hamzah Wasol ya Jadi tidak dibaca Kemudian Du Huruf Dal Diikuti oleh huruf Wawu Sukun Matobi'i Dibaca dua harokat Lalu Alif Dengan tanda Sifar mustadbir lagi Alifnya tidak dibaca Ala La Nya Atau Lamnya Ini Matobi'i Dibaca dua harokat Ar-thikum Ada hukum roh disini Roh Sukun Yang sebelumnya Huruf dengan harokat fathah Berarti rohnya kita baca tebal ya Haro Haro Selain tebal Roh punya sifat Bainia Pertengahan ya Jadi dialirkan Sebagian suaranya Tidak hanya Har Har Tapi Haro Haro Tebal mengalir Sebagiannya Kemudian Im Sukun Bertemu dengan Hamzah Ini Idher Syafawi ya Mimnya dibaca Jelas Tanpa didengungkan Tetapi sifat Bainia pada huruf mim Tetap harus Ditegakkan ya Jadi mengalir juga Sebagian Sama seperti roh Punya sifat Bainia juga Kemudian In Kuntum Setiap kali bertemu Dengan huruf nun Sukun ya Nun Sukun Atau Tanwin Itu pasti ada hukum Tajwid disitu Nah ini setelah Hukum Setelah nun Sukun Kita bertemu dengan Huruf kaf Ya Ini berarti Ikhva Bacaannya samar Ditahan Berikutnya juga Nun Sukun bertemu dengan Ta Samar Sambil ditahan juga Kemudian Mim Sukun Kuntum Mim Ada gunanya tetap Tetapi tidak terlalu lama Ditahan Hanya menunaikan Sifat Bainia saja Pada huruf mim In Kuntum Sorimin Ya Jadi tidak Kuntum Nah tidak ditahan Terlalu lama ya Hanya mengalirkan Sebagian suara Minnya Selanjutnya Sorimin Sornya matobi'i Dua harkat Min Ini mat Arit Kulisun ya Dibaca dua Boleh empat Atau enam Selanjutnya Ayat dua puluh tiga Fel Tolaku Ada hamzah wasol Di tengah Tidak dibaca Jadi bukan fa Tidak dibaca panjang Fanya Pendek Langsung Bertemu dengan Nun Iqva Bertemunya dengan To Nah huruf Iqva Atau bacaan Iqva Tidak selalu Berbunyi Eng Tidak selalu Berbunyi Eng Jadi Ada ikva Yang samarnya Dibaca tebal Dan ada ikva Yang dibaca tipis Ketika Nun sukun Atau tanwin Bertemu dengan Huruf Iqva Yang isti'ala Yang tebal Maka bunyi Samarnya Ditebalkan Feng Feng Jadi Pangkalnya Pangkal lidahnya Dinaikkan Jadi bukan Feng Feng Tapi Feng Feng Tolaku Feng Nah naik ya Kemudian Insya Allah Kalau yang Matobi'i Sudah paham ya Jadi Feng Tolaku Ini dua Harokat Ku'nya Kemudian Siper mustadir Tidak dibaca Wahum Yatakho Fatun Apa Wahum Yatakho Fatun Mimnya Bainiahnya Keluarkan Kemudian Khoknya Matobi'i Tun Ini ada Matarit Lisukun Dipanjangkan Boleh Hingga Enam Ya Dua juga Boleh Dua Empat Atau Enam Tetapi Harus Dibaca Istiqomah Artinya Dari Pertama Baca Hingga Akhir Jika Bertemu Dengan Matarit Lisukun Maka Harus Istiqomah Panjang Kemudian Untuk Di Ayat Dua Puluh Empat Allah Nun Sukun Bertemu Lam Ilgom Bilagun Jadi Tidak Ditahan Cukup Dileburkan Atau Dimasukkan Ke Huruf Lam Allah Bukan Allah Tidak Ditahan Lama Ditekan Saja Kemudian Lanya Dipanjangkan Dua Karena Diikuti Oleh Alif Ini Matobi Selanjutnya Bertemu Dengan Huruf Dalsukun Kita Baca Pantul Atau Kolkola Ini Kolkola Subro Ada Di Tengah Bacaan Kemudian Kulann Naha Jangan Lupa Nun Tashdi Ini Termasuk Bacaan Yang Memiliki Gunah Tingkatnya Paling Sempurna Sehingga Sempurnakan Gunahnya Ketika Bertemu Nun Tashdi Atau Mim Tashdi Atau Ilgom Digunah Kemudian H Yang Diikuti Oleh Alif Tetapi Berikutnya Adalah Amzah Wasol Lalu Bertemu Lam Ini ada Alif Lam Alif Lam Komaria Sehingga Tidak kita Panjangkan Haknya Kulan Nahal Bukan Tapi Kulan Nahal Langsung Masuk Ke Lam Jadi Haknya Tidak Dibaca Panjang Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Gunahnya Juga Sempurna Ditahan Miskin Ketemu Mat Arit Di Sukun Dibaca Panjang Panjang Dua Atau Empat Atau Terakhir Ini mirip Seperti Ayat Di Dua Puluh Mana Tadi Yang Mirip Dua Puluh Satu Ya Ya Bacaan Lin Dibaca Ringan Saja Mudah Saja Dau Dau Jadi Danya Sempurna Kan dulu Harokatnya Baru Kemudian Wawunya Disukun Dengan Tanda Bulatan Di atas Sifar Mustadir Tidak Dibaca Ala Laknya Dua Harokat Haro Dil Haro Roknya Dibaca Tebal Karena Huruf Sebelumnya Berharokat Fad H Selanjutnya Bertemu Dengan Tanwin Yang Di depan Yang Ada Huruf Kof Berarti Ini Bacaan Ikhva Yang Ditebalkan Karena Huruf Kof Ini Isti'la Haro Diyang Bunyinya Eng Tetapi Beda Dengan Kalau Kof Eng Tipis Misalnya In Kana In Nah Kalau Bertemu Kof Yang Misalnya Mion Obel Mion Bunyi Samarnya Naik Pangkal Lidah Jadi Menekan Kemudian Ada Diikuti Dengan Alif Kecil Atau Mungkin Kalau Di Mushaf Yang Depak Alif Bukan Kecil Yang Biasa Ini Bacaan Matabi Doha Rokat Kemudian Rin Sama Seperti Yang Sebelumnya Mat Arit Lisukun Boleh Dibaca Dua Empat Demikian Baik Kita Langsung Baca Yang Pertama Silahkan Assalamualaikum Mustajah Waalaikumsalam Warahmatullahi Bungan Bingbingannya Ya Allah Hati-hati Harukat Fathah Jangan Sampai Hirohma Buka Lagi Rahangnya Hirohma 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 Bismillahirrohmanirrohim Fatanadaw Musbihin Satu Lagi Anirrohmanirrohim Anirrohmanirrohim Irja Jadi tipis Jadi tipis Tum Farimin Gimana Gimana Jadi Ku Nya Setelah itu Tipis Tum Coba diulang Anirrohmanirrohim Anirrohmanirrohim Yang didahuli oleh Doma Bibirnya Suka ikut Kebawah Jadi tetap Jadi tebel Betul Baru Kali ini Ustazah Ya Allah Ya Nanti Ini lagi Insya Allah Ketemu lagi Sudah mulai Ngeh Gitu ya Ya Insya Allah Assanti Um Amin Jazakillahirrohim 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 Apa doli berikutnya Ya Ustazah Mohon bingbingannya Ya Allah Aum Ya, Masya Allah. Barakallahu. Ah, Santi ya. Sudah bagus tadi. Ipah yang bertemu to-nya. Masih. Kurang naik pangkalnya ya. Bunyinya di dalam. Karena kita sudah bersiap mau melafalkan huruf to. Jadi, sudah naik pangkalnya. Coba. Masih. Turun ya. Kurang naik. Bagaimana ya? Seperti mau melafalkan to saja. Po. Itu kan pangkalnya naik ya. Po. Nah, itu samarnya sudah di posisi itu. Pong. Pong. Kalau pang. Pong. Beda ya. Tipis. Pong. Dengan pong. Nah, itu. Nanti berlatih lagi menaikkan pangkal idah saat samar ikhfai ya. Nah, kemudian hati-hati pada huruf lamnya. Jangan terpengaruh menebal juga. Jangan. Tengpolo. Tolaku. Tidak lo. La. Tetap tipis ya. Tengpolo. Ku. La. Tipis. Masya Allah. Baraka wabuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pimpinannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ghadau ala hardin qadirin. Rok sukunnya ditebalkan juga sama ikhfanya. Wa ghadau ala hardin qadirin. Baiknya pada huruf roh tambahkan lagi. Lebih dialirkan. Wa ghadau ala hardin qadirin. Wa ghadau ala hardin qadirin. Masya Allah. Pada samar ikhfanya masih kurang naik pangkalnya. Jadi terdengarnya masih seperti samar yang bertemu dengan kaf. Hardin. Tidak hardin. Tapi hardin yang naikkan lagi. Coba sekali lagi. Wa ghadau ala hardin qadirin. Masih ini ya um. Masih belum naik ya. Pangkalnya masih terdengar. Ini. Masih agak turun. Harusnya hardin qadirin. Hardin. Hardin. Itu sudah. Kita sudah melafalkan kofnya. Wa ghadau ala hardin qadirin. Masya Allah. Sedikit lagi nanti. Dilatih lagi untuk lebih ini ya. Dinaikkan. Ya. Boleh tambah satu lagi. Naik lagi berarti ya. Ke ayat 21 ya. Satu. Fatanadau musbihin. Oke lagi um. Fatanadau musbihin. Huruf sa-nya, sopirnya tambahkan lagi. Fatanadau musbihin. Fatanadau musbihin. Masya Allah. Baratum. Asanti um. Jazakillah. Amir ustazah. Jazakillah. Huqayorah. Apa boleh berikutnya? Empat sayo saja. Ya um. Baik. Assalamualaikum saja. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah. A'udzubillahiminashaitonirrojim. Ya afwan. A'innya masih kurang ke tenggorokan tengah. A'udzubillahiminashaitonirrojim. Ya insya Allah. Lebih baik. Sin-nya tidakiminash. Jangan ditebalkan. Tafasik betul. Menyebar. iminashah. Ya. Coba um. Misanya dia berbunyi. Baik. A'udzubillahiminashaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Tadi. Jadi bukan. Hirrohman. Tidak dibaca cepat. Sudah ditekan. Betul. Tinggal dialirkan. Hirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya insya Allah. Masanya 22 ya saja. Ya. Pangtolaku wabum yatahofatun. Itu 23 ya um. 22 yang anildu. Sudah kan tadi. Tadi sampai 21 kan ya. Umum wardah tadi ya. 25 dan 21 ya. Kalau enggak salah. Ya baik-baik. Baik. Anildu ala khorsikum ingkuntum sorimin. Ulangi. Huruf roh. Alirkan roh. Anirrohim. Anirrohim. Ya. 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 Huruf lo-nya. Masih kurang ini. Kurang mengalir um. Jadi terdengarnya seperti Hamzah malah. Ani. Du. Terdengarnya. Ani. Du. Jadi. Anirrohim. 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 Coba um. Ya. Anirrohim. Anirrohim. Kum ingkuntum sorimin. Ya. Dialirkan. Jadi jangan langsung berhenti. Supaya tidak tawa Lut. Jadi tidak. Anirrohim. Anirrohim. Jangan ada ge-nya. Anirrohim. Coba sampai du saja. Anirrohim. 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 Coba lagi. Anirrohim. 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 Jadi kayak kurang ke atas sedikit ya. Ininya. Anirrohim. 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 Dia kan mirip seperti ho. Makrutnya sama seperti ho. Hanya kalau ho kotor. Ghoin. Tidak kotor ya. Anirrohim. 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 Coba um. Ro. Ho. Anirrohim. Anirrohim. Anil 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 Lu Ala Harsikum Ing Kung Tum So Jangan terburu-buru Ikfanya Ing Kung Tum So Rimin Ya dua Dari mana ada Ing Ya dicoba Ikfanya Ing Kun Tum So Rimin Ya Samarnya Tipis ya Ing Kalau yang bertemu dengan Kav Sudah gampang banget ya Tinggal bunyi Ang aja gitu ya Ing Tapi dari Kun Tum Nun Sukun Ketemuta Kun Kav Kavnya itu Doma Sempurna dulu harokatnya Ku Kemudian dia irja Kun Kav Kav Tum Ing Kun Tum So Rimin Masuk kurang-kurang Kavnya Sempurna dulu Kav Tu Kav Kav Tum Ku Lalu tarik Ininya Bibirnya Kav Kav Tum Ing Kav Tum Tum So Rimin Kav Tum 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 So Tum 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 Dikurangi Ikfaknya jangan lupa ditahan Nah disitu Samar tebal Samarnya naik pangkalnya Kalau yang nun sukun bertemu po Beda dengan nun sukun bertemu dengan kaf atau ta Kalau yang po bunyinya naik Pau Beda dengan Sebel dia Samarnya Jadi bukan Kalau fang tipis Ini fang Coba Masya Allah Ya jadi tebal tipis ikfah ya Masih Perlu dilatih lagi Nanti menebalkan ikfah Ini dilatih lagi ya Masya Allah Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Siapa ya Bukti Sarah Iya Masya Allah Masya Allah Itu 24 Ya Ya 24 25 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allah Ya Ya Duhulannahal Yawma Alaikum Miskin 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 Agak terburu-buru Miskin Miskin Rukwah dan hames Suara dan hames Allah Allah Yaduhulannahal Yawma Alaikum Miskin Masya Allah Wa Wadaw Ala Hardin Qadirin Nah tebal kan lagi rohnya Haramim Wa Wadaw Ala Hardin Qadirin Ini karena Bainiyahnya Belum keluar Tebalnya jadi gak ketahuan Jadi gak muncul ya Haro Jadi dialirkan Sebagian suaranya Haro Tidak hanya haro Haro Tapi haro Yang Sekali lagi Wadaw Ala Hardin Qadirin Masya Allah Lebih baik ya Barakallahu Fik Assanti Jazakillahu khairan Ustazah Jazakillahu khairan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustazah Maaf Saya nyimak Lagi di perjalanan Ke Tasik Ya Labaksa Fiamanillah Ya yang berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustazah Umi ini dulu Umi EHA dulu Oh Umi EHA Yaudah Saya yang penyimak Penyimak Besarah Bagi perjalanan Ke Tasik Iya Berarti Ayang Ayang Enro ya Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustazah Fira Saya Ayang Enro Waalaikumsalam Mohon Bimbingannya Saya Ayat berapa Sampai Ayat berapa Ustazah Tadi Sekarang 21 25 ya Sekarang 21 Ya Eh apa 21 22 Tadi 25 Terakhir 21 22 A'udhu Billahi Minash Shaitan Roji Bismillahir Rahmatir Rahim Fatanah Daud Sbihin Lagi lagi ya Suaranya agak putus Saya pindah posisi Ustazah Sebentar ya Iya Kalau Lagi kayak gini Saya pindah posisi dulu Fatanah Daudah Daudah Muls Bihin Ani Daudah Alah Haris Sikum In Kum Tum Sari Min Masya Masya Untuk Untuk Huruf Tugor Lebih Daudah Terakhir Daudah Haro Terakhir Haro Sikum Suaranya Kecampur Iya Ada suara Berikut Tolong Yang ini Di Mute Dulu Mungkin Di Mute Dulu Tolong Ini Sampai Tolong Di Mute Dulu Ya Baik Ya Tadi Di Ayat 22 Murf Rho Lebih Dialirkan Lagi Kemudian Rho Kebalkan Yang Haro Haro Lalu Thanya Tadi Terdengar Seperti Sin Harsi Bukan Si Tapi Si Si Dimahul Sama Dengan Zal Haro Sikum Coba Diulang Kembali Ayat 22 Ya 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 Ani Du Ala Harsi Kum I Kum Sari Ya Suaranya Agak Terputus Terputus Tadi Di Bagian Ikfad Nya Haro Sikum In Kum Tum Sari Min Sekali Lagi Haro Sikum In Kum Tum Sari Min Ya Hati-hati Dua harokat Pada huruf So Jangan Sari Min Kepanjangan Dikurang Ya Saya ulang Lagi Dari awal Ya Ani Dua Ala Harsi Kum In Kum Tum Sari Min Ya Masya Allah Barakallahu Fik Sedikit lagi Latihan pada Roknya Roknya Tambahkan Alirannya Anir Nir Anir Anir Iya Disitu Insya Allah Ustazah Jazakillahu Wairus Bulinanya Ustazah Jazakillahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakillahu Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dua Tiga Dua Empat Ya 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 Perjelas lagi Takrir Padahal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Warahmatullahi Masanti Sudah bagus Sedikit lagi Menebalkan Di Yang pertama Huruf Istilah Faw 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 Ya Allah Ya Ini lebih baik Faw 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 Yang lupa Huruf Faw 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 Tidak Kering Nyata Faw 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 Nyata Faw 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 Ada Padahal Meskipun Tidak Sukun Ya Betul Masya Allah Asanti Baru 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 Sekarang Saya Sembilan Ya Tadi Nomor Berapa Tadi Ya Sekarang Assalamualaikum Mustajah Mohon bimbingannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Masya Allah Sebentar Mana Tadi Ayat 25 Ya Ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Gdaw Wa gdaw Ala Haradin Kodirin Kodirin Kofnya berapa? Kodirin Kofnya dua Ya panjang kan kofnya Kemudian huruf roh Tambahkan ketebalannya Haro Haro Din Kodirin Baik Wa gdaw Ala Haradin Kodirin Baik Jadi Bainiyah pada huruf roh Distabilkan Mengalirkan suaranya Jangan berubah Haro Haro Tapi Haro Haro Menebalnya itu sampai Selesai Sampai habis suaranya Haro Din Kodirin Coba sekali lagi Um Haro Wa gdaw Ala Haradin Kodirin Masih Sudah betul Sudah bagus Ikfanya lepas tadi Kurang ditahan Haro Kurang ditekan Kurang ditekan Ditahan Ditahan Tebalkan Sekali lagi Baik Ustaz Wa gdaw Ala Haradin Kodirin Ya InsyaAllah Satu lagi Naik Ke atas Ayat 21 Fatanadaw Musbihin Mus Tipis Harusnya tebal Mus 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 Bihin Naikkan lagi pangkal Lidahnya Mus Mus Watana Mus Mus So 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 Coba Watanadaw Mus Bi Kurang ini Kurang naik pangkal Lidahnya Jadi isti'ahlahnya Sama itbaknya Masih belum Jadi bukan So So Tapi So So Sosisu Mus 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 Bihin Mus 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 Sofirnya MasyaAllah Sofirnya bagus ya Tapi kurang tebal Mus Mus Bihin Mus Bihin Nanti latihan Diulang ya Sekali lagi coba Fatanadaw Mus Bihin Hnya tipis Atau tebal nih Bihin Atau Bihin Nggak ada Nggak ada itunya sih Nggak ada apa Nggak ada Udaranya Nggak ada H Harusnya Dari Tenggorokan 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 Bihin Kayak kejepit Sedikit Tapi bersih Diulang Mus Mus Bihin Kurang Tauh saja Fatanadaw Mus Bihin Ha Hi Coba Coba disambung Mus Bihin Ya Dari Tenggorokan Bihin Mus Bihin Oh ya Fatanadaw Mus Bihin Masih kurang tipis ya Mus Bihin Hihin Hihin Hi Ha Hi 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 Coba Baca lagi Fatanadaw 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 Mus Bihin Mus Bihin Haknya lebih baik Hanya Soknya masih Kurang tebel ya Masih mus Mus Bukan mus 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 Bihin Ada monyong sedikit ya Mus Mus Monyongnya itu Sebenarnya Karena pengaruh dari Mimnya ya Domah Mus Sebenarnya Soknya sendiri Gak boleh monyong Kalau gak Do ya Kalau gak dia Domah gitu Jadi So 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 Su Di dalam Al Yes Us Nah baru Kalau yang U Baru dia Memajukan bibir ya Kalau gak Domah Gak boleh maju Meskipun huruf tebal Masya Allah Baru kalau Berikutnya Siana Oh iya Sebentar ya um Iya um Iya um Maksudnya mau abis Iya um Bentar Oke Gak apa-apa Ayat berapa ya Ayat dua-dua Umi Oke Berarti Adil Ini Saya Kayaknya Pindah handphone dulu Ini Agak susah Di Saya keluar Sebentar Nanti saya Masuk lagi Apuan Easy sebentar ya Umahat You'll Sight ya Sight ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Begitu? Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana? Lanjut. Lanjut, Um. Ingkuntum surimin. Ya, ulang sekali lagi. Hati-hati pada kata ingkuntum. Jangan il. Jadi, jangan diseret hamzahnya. Didekatkan lagi dengan nunnya. Ingkuntum surimin. Amin. 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 lagi um, tebalkan ikfa' yang bertemu dengan huruf po fang fang begitu fang baik fang tolaku wahum yatakhafatun ya, Masya Allah Barakallahu Fik Ah Santi, sudah bagus ya um Barakallahu Fik Wajizakillahu Khayyar Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 A'udzubillah Minashshayqan Irrajim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allah Yadkulann Naha Yawm Alaikum Miskin Sekini lagi um Roknya Bayniahkan lagi Dan Ketebalannya Tambahkan Ya, Masya Allah Barakallahu Fik Samar ikfa'nya Jangan berjalan Samar Jadi Jangan harud Yang Yang Tapi Ketebalannya itu Apa namanya Tidak berjalan Tidak berjalan gitu Harud Dia Stabil Ketebalannya stabil Coba um Sekali lagi Nah, Masya Allah Barakallahu Fik Asanti Jazakillah khairah Jazakillah khairah Mendingan yang Sajak Insya Allah Um Sekali lagi Ya Itmamul harokatnya Atau kesempuran harokatnya Pada Kasroh Diluruskan lagi Ni Jangan nir 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 Nirojim 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 A'udzubillahim Minashayyukun Nirojim Ya Bismillahirrohmanirrohim Nah Kasrohnya masih agak miring sedikit Nir 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 Jadi turunkan bibir bawah Dan tahangnya Nini Jadi jangan nir Nir Nirojim Nirojim Coba sekali lagi Bas malahnya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Nirojim Masya Allah. Barakallahu fiqah santi. Ngalir gokannya bagus ya. Masya Allah. Barakallahu fiqah santi. Itu koreksinya masih di Castro. Sebelumnya gitu juga ke? Iya semua. Masya Allah. Iya jadi agak miring sedikit i-nya. Karena mungkin karena itu ya. Karena mau ke huruf tebal. Jadi dia agak naik tuh. Nih-nya sempurnakan dulu. Baru ke huruf roh-nya. Masya Allah. Asanti. Selamat pagi. Barakallahu fiqah santi. Wa jazakillahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepertinya sudah selesai saja. Oh sudah semua? Iya. Nanti kayaknya tiga belas. Oh sampai dua belas ya. Menyelak semuanya. Ada tiga. Oh ya. Baik sebentar. Baik. Alhamdulillah. Sudah selesai semua ya. Biasanya ini ya. Kalau sudah selesai gini langsung ditutup kah? Atau ada apa lagi biasanya? Kalau ada yang mau bertanya di persilatan saja gitu. Kalau masih ada waktu. Kalau ada masih ada waktu. Ya. Baik. Adakah yang ingin bertanya barangkali? Baik. Ya. Kalau ini sih tadi apa namanya matnya itu hanya dua jenis ya. Tadi hanya mat Tobi'i sama mat Arit di Sukun. Jadi belum gak terlalu banyak variasi matnya. Insya Allah rata-rata juga sudah bagus matnya. Mungkin sedikit tadi ada yang kelebihan di matnya. Kemudian yang paling banyak itu koreksi pada tebal tipis ikfa ya. Nah nanti ini dilatih lagi. Tebal tipis ikfanya. Kalau bertemu dengan huruf-huruf yang isti'ala. Maka bunyi samarnya ikut menebal ya. Karena sudah mempersiapkan ke huruf tebalnya. Pangkalnya sudah naik ya. Nah itu yang paling banyak tadi. Kemudian samar tipisnya itu irja ya. Jadi kalau dari huruf yang berharukan doma. Maka samar tipisnya menjadi ditarik. Posisinya dikembalikan lagi ke posisi huruf yang akan disebutkan. Misalnya tadi dikata kunetum. Ku-nya maju karena doma ku. Tapi kemudian mau ke nun. Jadi kunetum. Nah jadi menipiskannya dengan cara irja itu. Membalikan posisi. Ya mungkin itu saja. Apa yang saja? Yang kunetum itu bibirnya gak boleh selalu lebar atau gimana? Sebenarnya bukan posisi tersenyum bukan. Tapi memang ditarik ke posisi awalnya. Nun mau ke ta gitu kan ya. Kun. Nah kita kan sudah mempersiapkan ke huruf ta nya. Ta. Kalau ta kan memang begini bibirnya ya. Jadi setengah tersenyum gitu. Ta. Kun. Kun. Nah jadi bukan kun. Kun. Jadi nyamarnya itu atau bunyi samarnya tidak dalam keadaan memajukan bibir. Karena huruf sebelumnya doma. Ya kuntum itu jadi bukan kuntum. Nah tapi kuntum gitu ditarik. Sudah ditarik ke posisi mau menyebutkan ta nya. Sehingga samarnya menjadi tipis. Soalnya kadang ada kelebaran ini katanya gitu. Oh iya. Nah gitu ya. Kun. Nah tidak sampai begitu ya. Kun. Kun. Jadi harusnya memang tidak sampai. Tapi. Kan hanya menurunkan. Ini. Rahang sedikit. Kun. Nah gitu. Kun. Tum. Demikian. Ya. Allahuakbar. Baik. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon ampun kepada Allah. Beristighfar. Kelemahan dari saya. Dan kalaupun ada kelebihan. Tentulah datang dari Allah. Ya. Baik sebelum kita tutup. Kita membaca hamdallah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakum bahu ma bihamdika. Ash'hadu allah ilaha ila anta. Astagfirullah wa adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.